Hai mas mungkin kita membutuhkan sebuah gambaran yang jauh lebih seksi menuduh kitab suci orang telah dipelsukan karena isinya bertentangan dengan kitab suci sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in sahabat beriman dimanapun berada pernahkah sahabat mendengar tuduhan dari umat sebelah yang menuduh umat Islam sering mengatakan bahwa kitab suci agama mereka palsu nah mungkin sudah sering kali ya tetapi realita yang ada umat Islam tidak pernah mengatakan kitab suci agama lain itu palsu tetapi umat Islam berbicara tentang realita yang ada fakta dan data yang ada bahwa ayat-ayat di dalam kitab suci mereka itu ada yang dirubah semisal saya tunjukkan bukti disini ada dua ayat saja ya satu kata tentang kata Tuhan berubah menjadi Tuhan ini sangat fatal sekali sahabat ya sangat sangat fatal sekali gara-gara penambahan huruf H tersebut ya jadi tidak ada korelasinya antara yang tadi diklaimnya orang Islam menuduh kitab suci agama mereka palsu karena bertentangan dengan Al-Quran tidak ada sama sekali cuma umat Islam ingin menunjukkan bahwa di dalam kitab suci mereka itu ada ayat yang telah dirubah tidak ada umat Islam menuduh kitab suci agama mereka itu palsu enggak ada tetapi kita menunjukkan bukti ini lu ada ayat di dalam kitab suci mu itu dirubah nah realitanya seperti itu sahabat lalu kitab suci sendiri bikin klaim sendiri agar membuat di kitab suci kitab suci orang tentang nabi sendiri kemudian pergi mengotak api kitab suci orang comot sana comot sini persis seperti pencuri yang mengubrak abrik barang milik orang demi mencari yang ingin dicuri lagi-lagi para umat Kristen itu baper ketika ada ayat di dalam kitab suci mereka bahkan disini ada beberapa ayat di dalam Alkitab mereka yang menyatakan bahwa akan datang atau ayat nubuat kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mereka tidak mau terima itu dan mengatakan ibarat pencuri yang mengopo-ngopo rumah orang lalu membuat gaduh saya jadi teringat kepada Saibuddin Ibrahim ini ya yang mana Saibuddin Ibrahim tersebut ibaratkan Indonesia ini adalah satu rumah besar yang didalamnya terdiri banyak kamar nah Saibuddin Ibrahim ini sudah punya kamar sendiri tetapi dia masuk ke kamar orang lain yang notabene bukan dan lantas di dalam kamar orang lain tersebut Saibuddin Ibrahim mengubrak abrik isi kamar tersebut sehingga pantas kalau yang punya kamar itu marah nah inilah yang dimaksud mungkin oleh bapaknya yang tadi ya itu menyindir Saibuddin Ibrahim itu tidak ada kompetensi apapun ketika Saibuddin Ibrahim meminta kepada menteri agama untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran dan kiranya Saibuddin Ibrahim ini salah alamat minta ayat Al-Quran dihapus kepada menteri agama jangankan kepada menteri agama Saibuddin Ibrahim kepada orang yang paling berpengaruh di dunia saat ini pun Anda meminta menghapus ayat Al-Quran itu tidak akan pernah bisa ayat Al-Quran dihapus jangankan 300 ayat satu ayat saja jangankan satu ayat satu harokat saja jangankan satu harokat satu titik saja ayat di dalam Al-Quran itu tidak akan pernah dihapus tidak akan pernah bisa dirubah ditambah dikurangi atau diutak atik sebagaimana apapun yang akan dilakukan oleh Saibuddin Ibrahim ini mengutak atik mengubrak ngabrik kamar orang rantas yang punya kamar marah dia semakin merajalela karena janji Allah sudah paten inna nahnu nazal nazikro wa inna lahulah hafizun sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya hingga akhir ayat Bagaimana cara menjaga ayat ayat suci Al-Quran Bagaimana cara menjaga kitab suci Al-Quran tetap murni asli original seperti sediakala nah inilah cara yang sangat spektakuler ya dari Allah sendiri dengan banyaknya para penghafal-penghafal Al-Quran baik dari usia anak-anak dewasa dan juga orang tua dari seluruh durian banyak sekali para penghafal-penghafal Al-Quran tersebut sehingga kalau ada satu ayat saja dirubah dikurangi ditambah akan langsung ketahuan saat itu juga walaupun para penghafal Al-Quran tersebut tidak melihat dan tidak memegang Al-Quran oke kita kembali ke nubuhan Nabi Muhammad disini silahkan ini untuk pembelajaran para kaum muslim ya silahkan dilihat ini ternyata di dalam kitab suci mereka itu banyak sekali ayat yang menubuhkan akan kedatangan Nabi Muhammad SAW jadi biarkanlah Bapak yang tadi berkacamata tadi baper ya baper sebaper bapernya menuduh umat Islam begini begitu begini begitu tetapi realitanya justru umat Islam sendiri yang berbuat seperti apa yang dituduhkan oleh Bapaknya yang tadi menciptakan narasi tafsir alat keledai makan pasir sambil negok segalon air kencing onta plus ngotong nih ada nubuhan tentang Nabi sendiri dikitab suci milik orang lain baru saja Bapak yang berkacamata ini mengatakan menciptakan narasi seperti keledai makan pasir bagai keledai makan pasir sambil menekok segalon air kencing onta saya hanya bisa tertawa saja ketika ngomel ngomel baper ya siapa juga yang apa namanya menciptakan nah narasi seperti keledai makan pasir sambil menenggak segalon air kencing onta ketika saya membaca di dalam Bible mereka sendiri itu justru ular makan debu nah mungkin nubuhan tersebut sudah terwujud di era zaman modern ini ya ular makan debu itu ada barangnya sekarang itu jadi nubuhan yang tergenapi di zaman sekarang yaitu penyedot debu mesin itu vakum cleaner nah ya itulah ular makan debu Bapak tadi mengatakan sambil menenggak segalon air kencing onta nah mungkin lupa ya dengan perintah Tuhan di dalam ayat Biblenya sendiri yang sungguh-sungguh tidak masuk akal alias juga sangat menjijikan sekali silahkan sahabat baca di sini di dalam YSGL 4 nomor 12 itu makanlah roti itu seperti roti jelei yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka ini YSGL 4 nomor 15 lalu firmannya kepadaku lihat kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah roti di atasnya nah sahabat ini sebagai komparasi saja sebagai jawaban atas ocehan Bapak yang berkacamata tadi ya yang ternyata di dalam Biblenya juga ada ayat-ayat favorit menu favorit dalam sebuah perjamuan istimewa yang ternyata menunya sungguh sangat luar biasa ya nah tadi dikatakan sambil menenggak segalon kencing onta oke di sini kita komparasikan dengan 2 Raja-Raja 18 nomor 27 tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu aduh ternyata justru di dalam air Bible mereka sendiri tercantum ya ada tulisan disitu memakan titik-titik ya tiga huruf dan meminum titik-titik itu justru sangat menjijikan sekali daripada apa yang tadi disebutkan oleh Bapaknya yang berkacamata tadi sungguh-sungguh sangat luar biasa jadi rajin mengoceh bilang kitab suci orang telah dipalsukan sama rajinnya dengan benturin kepala ke lantai secara rutin setiap hari sambil cari nubuat bagi nabi sendiri di kitab suci orang yang dibilang sudah dipalsukan sambil terus menceracau tidak karuan menunjukkan sang Bapak yang berkacamata ini sungguh sangat baper lalu sang Bapak berkacamata ini menyerang muslim dibilangnya rajin membenturkan kepala ke lantai itu maksudnya sujud para sahabat ya ini untuk intern umat islam agar tahu bahwasanya Yesus juga bersujud ketika menyembah Allah itu dengan bersujud sebagaimana yang dilakukan oleh umat islam kalau Bapak yang berkacamata ini mengatakan membenturkan kepala ke lantai itu mayoritas oten yang lain itu mengatakan nunggang nungging jenggang jengging tetapi apa yang terjadi ternyata Yesus disini juga nunggang nungging juga membenturkan kepala ke lantai alias bersujud dengan demikian berarti para umat Kristen ya yang menghina sujud sama juga dengan menghina Yesus yang mana jelas sekali di dalam ayat-ayat tibel mereka sendiri menunjukkan bahwa Yesus itu di dalam beribadah menyembah kepada Allah yang Maha Esa itu juga memakai cara sebagaimana yang dilakukan oleh umat islam saat ini yaitu dengan cara bersujud mas di sebuah kamus yang ditulis di atas pasir semesta di kaki langit jingga orang menyebut jurus semacam itu menggigit lidah sendiri mengunyah lidah sendiri menelan lidah sendiri dengan dorongan lidah sendiri nah sahabat kita dengar bapak yang berkacamata ini mengatakan jurus yang dipakai adalah jurus menggigit lidah sendiri mengunyah lidah sendiri menelan lidah sendiri dengan dorongan air ludah sendiri sedangkan bapak yang berkacamata ini ngomong pun tidak ada dalil ayat yang ditunjukkan untuk memperkuat asumsinya ya jadi kalau berargumen itu harusnya memakai dalil ayat dan setelah kita tampilkan dalil-dalil ayat yang mampu untuk menampol semua apa yang menjadi kicauan yang menjadi kuar-kuar bapak yang berkacamata itu tadi artinya apa sudah semestinya si bapak itu tadi seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri jika bapak itu mau berkaca bercermin maka bercermin maka bercermin maka cermin pun akan retak cermin pun akan pecah porak-poranda jadi itulah tadi sahabat ya tanggapan ringan atas ocean seorang bapak-bapak yang berkacamata yang menyerang islam dengan sangat gegap gempita dengan cerat cawanya yang gak jelas tetapi kita menanggapinya cukup memakai dalil dari ayat Alkitab mereka sendiri oke sahabat mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih